Oli samping Idemitsu ini asapnya itu nggak tebal guys, ini seperti ini Oke guys, kembali lagi disini bersama gue di channel Riang 42 Di video kali ini gue mau pasang oli samping lagi Gue baru aja beli oli samping yang biasa gue pakai di motor 2TAC RC100 Ini gue beli oli sampingnya merek Idemitsu guys Ini udah berjalan 5 bulan, gue pakai oli samping Idemitsu ini Bagi kalian yang memiliki motor 2TAC, ini oli-nya recommended banget guys Soalnya selama gue pakai oli samping Idemitsu ini Motor Bravo gue ini yang biasanya gue pakai setiap hari Ya ini motor harian gue guys, biasanya gue buat wira-wiri Selama pemakaian oli Idemitsu ini, itu nggak pernah ada kendala guys Ya bagi gue oli samping Idemitsu ini cukup recommended banget Selain itu untuk harganya, kalau bagi kelas menengah ke bawah ya oli samping ini cukup lumayan sih Harganya itu di atas kastrol guys, kalau kastrol itu 30 ribuan, kalau oli samping ini harganya itu 50 ribuan Tapi kalau di daerah lain mungkin ya selisih berapa lah, gue nggak tahu juga biasanya Kalau di daerah-daerah lain biasanya harganya itu ada yang lebih mahal, ada yang lebih murah guys Tapi kalau di daerah rumah gue, harganya oli samping ini adalah 50 ribuan Dapat gue, mungkin ya gue sharing lah pada kalian semua Kalau motor 2TAC ini, ini kan oli samping universal Bisa dipakai seberapa aja, biasa dipakai sepeda yang memiliki oli samping Seperti Ninja, Satria, yang 2TAC itu, itu seperti itu Tapi kalau mungkin Bravo-Bravo seperti ini, jarang sih orang makan, lumayan juga harganya Tapi bagi kalian yang suka motor tua seperti motor Bravo ini, ini motor tahun 95 Dan selama gue pemakaian motor ini, gue itu biasanya pakai oli kastrol, itu dulu Tapi sekarang gue dapat oli ini, ya apa ya Motor ini tuh tarikannya itu oke, terus asapnya itu, asap motornya itu Itu nggak terlalu banyak guys, itu nggak kelihatan malah asapnya guys Gue pakai oli samping ini Biasanya ya paling nggak lah, gue ngisi oli samping ini 1 bulan setengah Kalau nggak salah itu, itu pun olinya memang berkualitas untuk menengah ke bawah Untuk oli idimitsu ini Ya, tapi terserah kalian sih, mau beli oli apa Tapi kalau gue saranin, ya mending beli oli seperti ini guys, soalnya olinya sudah gue rasain Setiap hari gue bawa pulang pergi motor ini Ya, sepedanya itu enak guys Dinaikin itu masih standar lah pokoknya Itu perawatan motor tua seperti ini Apalagi motor 2TAC itu, perawatannya itu nggak sulit guys Kita itu cuma mainnya itu di oli samping Kalau oli sampingnya itu bagus, ya seperti inilah Nah, standar seperti ini itu pasti sepeda motor 2TAC itu masih enak dinaikin guys Seperti ini Oke, langsung aja kali ini gue mau ngisi, ngisi ulang Ini mungkin udah yang kelima Ini udah yang kelima Gue pakai oli samping idimitsu ini di motor Bravo RC100 gue ini guys Langsung aja, ini gue mau pasang Itu udah habis guys Ini indikatornya udah hidup, warna merah Oke, langsung aja gue tuangin Oh iya, untuk oli idimitsu sendiri ini Dia itu, ini olinya itu wangi kayak sirup guys, strawberry Itu warnanya merah Ini Cair sih, itu seperti itu cair Warna merah seperti sirup Oke, langsung aja gue isi Oke, udah habis Ini isinya 0,8 liter Isinya Oke, langsung aja gue coba Ini Asapnya itu gak terlalu tebal guys Gak kayak oli-oli samping yang lainnya Oli samping idimitsu ini Asapnya itu gak tebal guys Ini seperti ini Dan Itu pun Kenapa Suzuki RC100 ini Itu Gue setiap hari Pakai ini Itu Keraknya itu Gak nempel guys Biasanya Gue yang kemarin itu ada di video sebelumnya Gue pakai oli samping Orange itu Wah Keraknya disini menempel Tebal banget Warna hitam itu Tapi kalau oli samping idimitsu ini Keraknya itu gak ada guys Bersih Keraknya Ya ada lah dikit tapi gak Gak setebal oli-oli samping Seperti orange Oli-oli samping lain lah Pokoknya Seperti ini Gak keliatan malah Apalagi kalau Siang hari itu Pena matahari itu Tambah Gak keliatan sama sekali guys Mungkin Kalau malam itu Baru itu keliatan Oke Langsung aja Gue cobain lah Kalau sepeda ini masih oke Kalau sepeda ini masih Enak guys Tarikannya guys Ya Oli-oli samping itu ngaruh Sebenernya Ke sepeda itu guys Oke langsung aja Ini gue bawa Jalan-jalan Eh bukan jalan-jalan sih Ini gue bawa ke utara Ini mau nyobain Masih enak gak sih Masih mantap guys Tarikannya guys Oli itu memang Mempengaruhi Sepeda Motor Gak tak guys Kalau olinya Bagus Pasti motornya Ya enak Gaji naiki guys Ini rame Masih Sampai jumpa 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 selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati